Ayo cobain kantin karyawan yang ada di Mall Elite di Jakarta. Jadi guys hari ini aku lagi ada di salah satu Mall Elite yang ada di Jakarta yaitu adalah Plaza Senayan. Nah kita kesini bukan mau belanja Gucci, Gior, atau YSL dan segala-gala macamnya. Karena aku bukan yang seperti itu. Kita mau belanja Louis Vuitton. Kita mau langsung melipir ke kantin karyawannya guys. Jadi kalau misalnya kalian ke Mall Elite. Nggak usah ngedon dulu. Kita biar kata gayanya keren begini. Siapa tau besok gue ada di Billboard sono ya. Biar kata gue nggak punya barangnya siapa tau kan kayak. Ada ya? For your style. Jadi guys kita lagi ada di Plaza Senayan nih. Kita mau mampir ke kantin karyawannya. Maksudnya gini. Kalian misalnya datang nih ke Plaza Senayan. Mau foto misalnya nih. Macam orang-orang foto disini kan banyak ya spot-spot yang kayak macamnya kayak Elite gitu. Kita kayak anak Instagram banget ya kan. Tapi duit kita misalnya timbang 100 ribu atau 50 ribu. Tapi kita lapar. Langsung melipir ke kantin karyawan. Nggak usah sedih, nggak usah ngedon. Tenang aja ada Indira Kalita. Yang selalu merekomendasi kalian makanan-makanan murah. Nah kalian tinggal masuk aja nih guys. Nanti aku kasih tau tutorialnya. Kasih tau tutorialnya. Jadi ibaratnya kalian abis foto-foto disini. Nanti dari mana ke arahnya? Ntar aku kasih tau ya. Oke guys kita lanjut jalan ya. Daripada hijab aku makin berkembang-kembang nih. Kita lanjut jalan. Setelah kalian masuk masih lurus terus. Ketemu Dyson jangan mampir. Ingat duit tinggal 100 ribu. Kalau kata gue nih kalau di mal-mal Elite kayak begini nih kan kadang kita suka ngerasa ngedon ya kayak siapa sih gue. Gue kayaknya orang nggak berada apa segala macem ya. Tips dari aku. Karena aku juga suka ngedon guys kalau ke mal-mal kayak gini gitu ya. Apa tipsnya adalah dada busung. Dada busung begini ya. Jangan diterungkupin begini. Gini nih. Jalan aja. Muka jutekin. Makanya gue pake lipstick merah maksud gue apa sih. Biar jangan macam-macam loh sama gue. Mau gue ngomelin lu. Nah kalau ada Gucci. Lu ingetin kalau ada Gucci kita belok. Jangan masuk toko. Biar kata lu busungin dada. Lu kan itu juga nggak ngaruh. Dada busung ya? Iya. Ini ketemu jam gede. Ingetin. Jam gede Gucci belok. Senggaknya kita tuh kalau misalnya ada AC kita ngadem bentar abis itu kita keluar lagi. Udah di luar. Nyerbang. Jangan lupa nyebrangnya pake gaya. Masuk. Kalau amat berantem sama Ainur biarin. Biarin aja. Kenapa? Emang kita bisa ngatur matahari. Ketemu pintu keluar. Nyebrang lagi. Jangan lupa bergaya. Udah nyampe kayak begini. Kita belok. Kanan. Kiri kanan. Terserah. Gue nggak tau kiri kanan. Wih dih. Nah ini dia guys. Itu dia. Nanti kita lanjut lagi ke kamera yang bener pas siang. Sekarang kita udah sampe di parkirannya. Kalian tinggal lurus aja. Tuh. Di belakang situ udah rame banget guys. Aku nggak nyangga banget sih. Rame banget jam segini. Emang kalau malnya mewah. Kantinnya juga mewah bro. Tapi katanya 15 ribu aja udah dapet disini. Iya. Tapi gue kalau ngeliat di video orang. Nih ayamnya agak kurang menggiurkan sih. Ramesannya tuh katanya kak. Ramesan. Nasi ramesnya. Nasi rames boleh. Banyak rame banget dia katanya. Ntar kita liat deh. Rame banget masalahnya. Ntar kita mau dari atas. Dari atas sih. Dari atas sih coba liat. Wah ada ini. Ayam penyet cabai hijau. Gue kayaknya ayam penyet cabai hijau deh. Ini ramesan nih. Nasi uduk ulam. Enak juga tuh nasi uduk ulam. Kayaknya beli yang gitu aja dulu ya. Dulu mau itu. Nasi kebuli komplit. Lu mau liat yang di bawah dulu. Oke. Kakak liat di kulitnya kayak enak sih. Kulit gue pake kulit. Awas tuh orang mau lewat. Bapak mau nasi cabai hijau. Ayam cabai hijau. Mau disini apa dibungkus jadinya? Nain. Dibungkus aja. Bungkus. Apa? Satu aja pake paha. Paha. Pake kulitnya dua. Gue lagi temen kak bener gue. Itu nasi. Butuh yang kayak pedes gitu. Nyantreng gitu kayaknya dah. Nah sekarang cari punya kalian deh. Kalian mau apa? Mau ini juga? Apa? Paha. Ayam cabai garamnya ada pak? Gak ada. Gak ada? Bakar apa goreng? Goreng. Jadi ayam gorengnya mau dua deh pak? Dua. Iya paha juga. Oke kita mau turun ya guys. Rapli mau liat yang di bawah. Sepertinya dia penasaran. Iya. Mana? Ini rame nih abang ini. Ini abang ini di deket tangga lagi makan ini. Bihun goreng wanginya enak juga. Iya. Gue juga thank you tuh. Namanya juga orang lagi pening ya. Apaan aja kayaknya enak gitu. Duduk. Apa? Kono? Mau yang mana nih Pli? Nasi padang nih. Kue tio mana? Mana? Ini. Mau kue tio apa nih? Kue tio ayam basah cuma 15.000 bro. Boleh. Mau yang mana lo? Yang yang. Oh. Spesial dupur. Ayah bibun. Bihun apa? Udah dibasanya. Bihun spesialnya ada bu. Iya mau satu pedes. Pedes tuh. Pedes. Bisa pedes? Oh iya mau pedes satu. Iya dibungkus ya. Kasih. Gak pake seledri ya bu. Kalau ada seledrinya. Tepetnya kan kita ada. Iya. Terus mau apa? Minumnya. Itu minumnya. Ini tuh ada jus buka. Boleh. Ada segala makanan. Laksin aja kan. Laksin aja. Sebenernya kita harus eksplorasi di visi ya. Tapi permasalahannya kan lagi pening. Pala saya nih. Jadi butuh yang pedes gitu. Nih ada. Ada luwak white coffee. Es teh manis. Kopi hitam. Air putih pake es 2000. Es jeruk. Es jeruk cuman 8.000. Aku mau dimix deh. 2 in 1. 13.000. Jus. Apa tuh? Dimix ya. Aku mau. Tomat pake apa enak ya? Water. Tomat water. Tomat water. Strawberry. Kayaknya ini deh nih. Ini apa ini namanya? Terong Belanda. Terong Belanda. Oh dipakein lemon. Padahal gak minta. Bagus nih apanya. Ya gak ini banget. Laku. Iya kali ya. Ya seger. Lu apa? Lu mau yang disana? Terong Belanda campur banget. Enak kali sepet-sepet gitu. Iya. Ini gue udah mepet banget nih. Bikin video klip. Iya. Tuhan berikan aku just jambut. Udah sih kayaknya ya. Itu aja jajanan kita tinggal minumnya Rafli. Nanti di sebelah sana mau ngeliat dulu Rafli. Yuk. Bang ditinggal ya. Gue masuk salmon kayaknya agak penasaran deh. Mau beli juga deh kayaknya yuk. Iya. Ini beli disini. Ada tetarik. Ada beng-beng. Nutrisari. Cappuccino. Eh belum. Ntar dulu. Lagi milih. Mau tetarik. Iya tetarik. Eh udah susu ada gak? Ah iya udah tetarik. Tetarik aja bang. Udah. Jangan dipakein gula ya. Kita mau naik lagi. Karena tadi aku bilang aku tertarik sama sop salmonnya guys. Kayaknya jarang-jarang nih ada sop salmon. Mana? Ini. Sop nil atau sop salmon? Satu aja bang dibungkus. Apa tuh? Sop salmon. Berapaan bang? Dua tujuh. Gak pake nasi ya? Gak pake nasi. Oke deh guys. Udah selesai jajanan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di mobil untuk reviewnya. Bye. Oke guys. Kita udah di mobil. Saatnya kita untuk... Resif. Let's go. Nih kakak. Oke thank you. Kita mau makan nih guys. Limpung. Pala kita lagi pusing ya kan. Kita makan yang pedas-pedas. Lalu doang kak. Jangan pusing. Iya gue. Abus. Soalnya tadi udah makan katanya guys. Jadi mau makan lagi. Betul. Nyi-jip aja ya. Gak apa-apa ya. Iya. Lalu nyebain. Oh iji banyak gue ya. Iya. Kira-kira mending gak mau makan lagi. Kok di kantin bisa ada sop salmon nih? Makanya. Di sini bagus-bagus. Tadi. Tom yum. Tom yum. Terus tadi aku ngeliat ada penyetan emi. Itu apa aku juga gak tau tuh. Mie penyet? Penyetan emi. Terus ayam penyet pakai emi. Iya. Bisa jadi. Mautan. Ada ituan juga kak. Ikan bakar kas Surabaya tuh. Jadi pas gue liat macem-macem ikan. Terus udah dibakar nanti tinggal dipanasin gitu loh. Oh iya tadi gue liat tuh. Itu permainan bala nih kata gue nih sebenernya. Memang permainan kita. Ini kalau ada modelnya begini nih. Coba kita videoin dulu masing-masing deh. Ini yang punya aku ya guys tuh. Pakai kulit. Pakai paha. Terus abis itu dikasih cabainya dua. Cabai hijau, cabai merah. Dan nasinya juga. Dikasih lalapan juga. Ini ayam gorengnya kayaknya bumbunya lumayan nyanteng gitu ya. Sampai coklat-coklat kayak gini. Terus ini punya rafli. Yang bihun spesial. Isinya ada apa aja tuh? So, ayam, pausis. Sama sayur-sayur ya. Sawer. Sawer ya. Aku sama ya. Paha dua-duanya? Iya. Abus jadinya mesen juice. Juice ini kak gue mesen. Juice apa? Nanas strawberry. Nanas strawberry. Oh, nanas. Iya. Oh, iya. Yaudah, ini kita cobain aja dulu lah. Ini ngapain? Bagus. Bagus. Dia hari ini lagi fotoin aku mulu, videoin aku mulu guys. Mungkin karena bibir aku yang merah ini. Bagi Abus harus diabadikan. Tapi tuh yang aku rasa disini tuh murah-murah. Karena hitungannya kan di Senayan ya guys. Terus karyawan bro. Iya, terus abis itu ini mall yang bener-bener elit banget. Tapi di kantin karyawannya harganya murah-murah banget gitu. Nggak banget sih. Maksud gue banget? Nggak, maksudnya kadang kan ada yang komen ya. Di daerah aku ini masih segini harganya gitu. Maksudnya di Jakarta ini masih murah. Bandingin Senayan guys. Sama kantin-kantin yang pernah kita datangin menurut aku ini masih bisa dibilang murah gitu. Padahal nggak Apple to Apple kalau bandingin harga sama yang di luar kota. Karena dari segi WMR aja beda. Nih, Bapak lagi ngomong. Betul nggak? Betul. Maksudnya kayak di Jogja kan WMR-nya 2,an apa? Jakarta tuh udah 4,9 guys. Kebutuhan naik, pengeluaran naik tuh. Biasanya pangan-pangan maik. Kalau udah salah ngomong, berarti kita langsung nyontok. Satu, dua, tiga. Makan Apple. Gue langsung coba aja sih. Iya. Bismillah. Aku barusan pakai yang cabai hijau, guys. So fresh. Kacau enak. Kekep. Kekep banget di dunia. Enak ya? Enak. Ayamnya ya, Kak. Berasa banget bubunnya. Eh, jusnya stress banget ya. Iya. Sumpah, manisnya nggak over. Nggak pemanis buatan banget gitu ya. Dia paling rame sih kalau yang gue lihat. Terus dingin. Bilun gue, ajib. Si cabai hijaunya ini ternyata nggak yang kayak mateng banget gitu guys. Cabai hijaunya cenderung kayak setengah mateng. Jadi pas dimakan, itu kayak masih berasa. Ini cabai fresh banget gitu. Ada juga kan orang yang cabai hijau. Mungkin takut langu atau pahit. Itu jadi kayak, Apa nggak terlalu pedas gitu. Nah, ini pedas banget gitu. Jadi rasanya enak banget. Terus ayamnya juga bumbunya masuk sampai ke dalam. Terus digorengnya nggak terlalu garing. Jadi masih juicy gitu. Sorry. Bukan juicy. Juicy. Banyak yang moleksi lu tuh, Kak. Iya. Coba jika cabainya ya? Boleh. Nih, Pli. Nyabain nggak, Pli. Ini udah nih. Makan, Paul. Nggak sama ayamnya nih. Cabainya. Ayam enak sih. Nggak kering. Tapi hitungannya sih sambal hijaunya ini agak terlalu asin sih. Iya. Asin, Kak. Sambal hijaunya. Iya, jadi harus pakai nasi. Iya, pakai nasi pas. Kayaknya dia balance aja gitu. Bukan kankur. Hmm. Smoky-smoky ya. Woknya, bau woknya. Mantep banget. Mantep. Woknya. Hmm. Haji banget ya. Haji. Nggak ada yang gagal ya. Belum ada yang gagal nih. Restoran kelas atas ini. Gue punya rapli sih. Gila. Rasa bihunnya tuh kayak ini. Kayak restoran, kayak solaria gitu-gitu. Tujuh. Enak banget. Walaupun baso dan sosisnya yang tipikal yang bukannya mahal ya guys. Tapi ya 20 ribu sih. Menyesuaikan lah. Tapi buat masakannya enak dia. Koba ini yang mesin jus siapa aja? Gue. Enaknya. Nih. Jutuh lu gimana, Mat? Ajif. Udah, sumpah. Asam banget nggak? Nggak terlalu asam. Tapi seger banget. Lo tarik, Pli. Dari kemarin tarik, Pli. Tidoro nggak ada. Ini bener punya buah. Kenapa? Kayak campurannya ini deh. Kayak restoran ini. Mungkin karena tomat dicampur ini kali ya. Terong Belanda. Jadi rasanya kayak jus stroberi aja gitu. Tapi enak. Enak, seger. Manisnya pas ya pak, Kak. Nggak terlalu manis banget. Menurut gue, ini tetariknya. Enaknya punya lu. Ajif, kayaknya ibu yang kemarin lebih jago bikin ibu yang misi. Daripada ini. Oh, yang dia. Lo apa, Nug? Padahal lu bilang nggak pake gula ya? Tomat stroberi. Ini sejujurnya aku yang sambal merahnya agak kurang suka sih. Kenapa tuh? Lu kurang, kenapa? Basah aja rasanya gitu. Liatan dari luasnya. Iya. Nggak ada rasa-rasa lainnya. Aku lebih prefer yang cabai hijaunya aja. Karena cabai hijaunya, menurut aku, nggak semua orang jual cabai hija itu enak. Nah, dia ini enak. Tapi sayangnya dikasihnya cuma sedikit. Ilang? Eh, kok ngobrol ilang? Tiba-tiba ya ini ayamku juga jadi kurus. Ini juga kulitnya dia enak, maksudnya garing. Tapi nggak terlalu kering banget gorengnya. Iya. Terus gurih. Tapi kulitnya kalau kata gue sih, kulitnya tuh ini bagian pantat. Tunggir? Tunggir. Jadi ada beberapa tadi yang aku makan tuh agak-agak bau tunggir gitu. Kadang kan kalau misalnya sate kulit, ekspektasinya kulit. Bukannya tunggir ya. Gue rapli gue. Mungkin gue. Paling jos gandos, krotos, krotos, sapole. Kalo yang ayam ini aku di jos gandos, krotos, krotos. Aynur apa? Aku jos gandos, krotos, krotos, sapole. Sapole. Kalo abus tadi udah nyobain? Gue jos gandos, krotos, krotos, sapole. Yang mana? Buat ayam. Kalo lu lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Iya, tapi kalian nih pernah ada pengalaman ga enak ga di mall? Berapa minggu lalu. Kenapa? Konakan gue hilang. Wah itu sering tuh di mall hilang. Gue baru pertama kali tuh ngerasain kayak panik kehilangan orang gitu di mall. Konakan gue baru umur 3 tahun. Kenapa dia bisa hilang? Kan lagi main sama bokap gue. Terus dia lari ke arah mamanya, dikirain bokap gue lari ke arah mamanya. Mamanya tuh ke toilet, letak. Dia lurus, bokap gue masuk ke restoran, tinggal. Udah abis itu hilang. Iya. Iya. Konakan gue itu ditemuin sama orang di sekuriti. Umur berapa? 3 tahun. Sama Sabi ya? Iya. Kalo 17 tahun ga mungkin dibawa ke sekuriti tuh. Dibawa pulang. Aduh gimana ya ya Allah. Ga mau deh gue. Soalnya kita takut semuanya eskalato sih. Iya. Dulu gue pernah tau hilang, dicariin ternyata heboh di pasar. Di pasar tradisional kalo gue. Ternyata gue tidur di tukang daging. Emang nih ya, dia mah bener-bener ya? Gue abang nangis. Kan gue bilang. Di rumah ada kasih abus? Ga ada. Kan gue bilang kalo ada yang lebih bandel dari abus ga mungkin. Mau diselang, mau di apa jangan ditiru. Kecuali anak lo kayak abus. Gue bilang kan gitu. Gue tuh lupa kalo misalnya gue ga tuh ga megang cash kak. Jadi tuh mall tuh belum bisa pake kartu. Zaman dulu. Waktu itu. Di BXC. Di BXC. Di BXC. Di BXC. Gue tuh lupa ga ada uang cash gitu. Terus pas mau pulang. Ya gue ga ada uang cash. Itu hujan lagi deres-deresnya kak. Akhirnya gue minta tolong sama orang. Gue minta cash terus nanti gue transfer. Untungnya orangnya mau. Lu emang butuh duit buat apaan? Bayar parkir. Oh bayar parkir? Iya. Dulu belum ada yang itu. Belum ada. Clash gitu ya. Mungi tuh. Soap. Salmon. Ini kayaknya dia kan tadi ngejual juga ya. Salmon di bumbu-bumbuin gitu. Kayaknya tuh sisa-sisaannya dimanfaat. Engga. Itu wortel. Karet. Kan. Ada nyangsang karet disini. Oh ada karet. Karet putus lagi. Nyangsang. Ga masalah gue sih. Ga masalah. Yang penting bukan rambut. Mau ada ulek juga gue ga masalah. Nah nih kayak gini guys tuh. Kata gue sih langsung makan sih. Iya bersih yuk. Jangan diliatin kata gue mas. Tapi kayaknya nih bagian kepala atau bagian perut deh. Soalnya banyak lemak-lemak kayak gitu loh. Satu, dua, tiga. Makan Paul. Ini manginya ga merah. Entah ya? Gila. Shopnya shop apa ya kak? Shop kayak biasa. Shop apa ya? Ya kuah aja gitu. Shop yang wortel, kentang gitu-gitu bukan? Bukan. Wih, gila. Lo ragu gimana sih? Gila. Yang lo ragukan apa? Ini sebenernya kantin. Berkedok. Restoran berkedok kantin kayaknya feeling gue. Bener-bener. Enak banget guys. Nyambung ke tadi. Yang permasalahan di mall. Aku juga pernah hilang di mall guys. Jadi ceritanya. Waktu aku kecil. Pas aku TK. Kalo ga salah TK apa SD gitu. Tapi aku udah mulai bisa nginget tuh. Aku ga tau tuh TK apa SD ya. Jadi jaman dulu aku kan sering diikutin kayak lomba-lomba gitu sama ibu. Dan jaman dulu tuh di mall-mall sering banget ada lomba-lomba. Nah kita tuh lagi ngeliatin lomba day one. Aku tuh lombanya tuh kalo ga salah day two gitu. Jadi kita lagi ngeliatin. Itu kalo ga salah bisa Rinah apa di Bintaro Plaza gitu. Lupa deh. Nah kita lagi ngeliatin nih di pinggir panggung set set set. Karena rame banget. Jadinya kan aku kedesek-desek gitu. Dan aku posisinya emang lagi ga gandengan sama ibu. Aku cuman berdua sama ibu. Terus abis itu tiba-tiba posisinya tuh jauh banget sama ibu. Dan aku bener-bener ga bisa ngeliat ibu ada dimana. Ini orang siapa aja. Pokoknya orang kayak gede-gede banget. Karena kan aku masih kecil ya. Jadi ga keliatan gitu. Nah itu tuh aku hilang pas lagi. Ini band. Band masuk gitu kan. Mungkin orang pada nyanyi apa gimana gitu. Terus aku nangis. Kejar-kejarnya nangis. Ibu! Ibu! Gitu-gitu. Terus mau ditolongin sama orang. Guenya jadi takut deh kan. Guenya nangis lagi makin kejar apa segala macem. Akhirnya ibu aku sambil nyari-nyari aku. Untungnya ibu aku tuh ada di bagian depan panggung. Jadi pas ada pengumuman ibu aku liat banget. Saking akunya ketakutan mau dibantuin sama orang. Kayak mau digandeng ke siapa atau segala macem. Aku ga mau. Trust issue iya. Iya trust issue gue. Gue kan introvert ya. Dari sejak dini gitu. Dulu kita sering kayak penculik-penculik. Kan dulu rame ya penculik-penculik. Akhirnya sama orang dari belakang aku digendong. Terus dinaikin ke atas panggung. Gitu. Iya. Gitu. Seperti mbak hilang. Tuh gue ngomong gitu. Bamba ini tolongin nih anak hilang. Apa namanya. Kepisah sama ibunya. Katanya gitu. Mbaknya ngomong kan pake make ini. Ada anak yang terpisah dari ibunya. Sambil gue nangis kejar golong komeng tuh gue udah. Nah kalo ibu ada di belakang mungkin ibu gak bakal ngeliat aku gitu. Karena kan aku kecil. Terus aku nangis yang kayak sampe jongkok-jongkok gitu kan. Terus abis itu udah itu kata ibu gue. Eh anak saya, anak saya Indira, Indira gitu. Terus gue langsung ibu. Langsung gitu. Itu aku pernah hilang sekali-sekalinya kayak gitu. Gak mungkin gak nangis. Gue gak kebalik sih kalo punya anak kayak Abus tuh. Kayaknya gimana gitu. Enggak dia tuh sebagai anak kecil gitu ya. Otaknya tuh jalan banget gitu loh. Justru sebenernya kalo menurut aku ya Abus tuh jenius gitu. Pinter gitu ya. Malah kebalik. Waktu anak kecil otaknya jalan. Gila. Bukan gue. Terus omongan lu sih tetep. Gue tuh ini aja. Terusin. Dia tuh kayak keberaniannya ada. Terus abis itu akalnya jalan. Akalnya. Sebagai anak kecil kayak agak kurang masuk akal gitu. Akalnya udah jalan banget lu perasaan gitu. Kayaknya gue gemes banget gitu. Dengar ceritanya aja kayak pengen gue gatakin gitu rasanya. Kegeret-kegeret mobil. Mau lu pernah gak lu? Enggak. Tidak pernah. Ya gue pernah. Itu bukan hal yang biasa man. Jadi tuh pas pembangunan Tiberian City. Itu depan gue ini kan gunung-gunung ini kan. Gunung pasir. Buat bangun gedung. Taruhnya di deket rumah gue. Jadi tuh bener-bener suplai pasir taruhnya di situ semua lah. Buat bangun gedung itu. Jadi kayak tinggi banget. Jadi main di situ tuh. Pake papan. Turun ke bawah. Selain ada pasir ada batu kerikil. Nah si Molen mau reload nih. Yang teruk-teruk nih. Mau reload dimasukin ke mesin yang mengaduk semen. Terus kan masuk lagi ke dia tuh. Nah gue biasa ngumpreng di belakang. Ngumpreng apa? Iya naik-naik di belakang. Gue pegangan, gue jatuh. Walaunya jalan. Jadi dengkul gue keseret asfal. Belum asfal sih. Masih batu-batuan. Jadi gue pegangan. Sampai ketemu lapangan bola. Jadi yang di lapangan bola itu udah kenal sama gue. Jadi tau. Eh itu sehabus-habus gitu. Oh iya. Lu kenapa kenapa? Gue teriak. Kak di belakang mobil Molen kak. Gede gak kedengeran. Sama sepira. Emang gak bisa dilepas? Kalau dilepas makin banget. Jatuh. Buka gue hancurnya. Terus kaki gue lumput tuh kak. Lumput sesaat gitu? Iya. Soalnya di sini full koreng. Jadi gak bisa ditekuk. Gak bisa itu. Jadi gue ngeset-ngeset. Sebelum sekolah TK. Se-as kak. Sebelum TK. Sebelum TK. Sebelum TK gue. Sebelum TK gue. Iya 3 tahun. Iya 4 tahunan lah. Sebelum TK gue. Gak gue nanya sama lu. Seberapa sering emak lu nangis ke pusingan gara-gara tingkah lu. Sering. Sebelum TK gue pernah digubukin gue. Sering. 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 Lo anak berapa sih Mat? Terlahir. Anak terakhir. Tapi seru ya. Seru. Gue lakuin selu. Gue aja naik. Lo pernah BM gak? Gue aja gak pernah BM. Molen. BM apa? Naik mobil bak gitu. Oh gak pernah lah. Gak pernah lah. Gak pernah lah. Gak pernah. 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 Mas Abi pulang naik BM gak? Gak. Gak aja mati dah. Gak niru disitu. Gue di kampung gue pernah viral. Kenapa ya? Selama ini gue gak pernah masuk rumah sakit. Gue baru inget gue masuk rumah sakit. Pernah? Pernah. Umur 2 tahun. Pantes lu gak inget 2 tahun. Iya gue gak inget. Jadi setiap gue main ke warung itu. Nyo dulu nih. Abus udah minum minyak tanah. Apaan sih minyak tanah? Gue gak inget gitu kan. Ternyata diceritain dulu. Jadi gue ke warung itu. Kan pake tong gede. Nah pake yang nginian minyaknya tuh. Tempat buat seliter-seliter. Gue minum kak banyak. Pantes! Oh tas awalnya dari situ guys. Nah. Lu punya anak nih. Bandel kaya apa yang bisa sampe lu sabetin? Bandel apa? Belum gede ya. Belum kaya... Anak orang gitu. Bukan yang kaya gitu. Bandel apa? Oh kalo belum gede. Belum gede. Susah kalo itu mah. Oh ini bentak ibu. Ah iya sama itu. Bentak ibunya? Iya. Ngomong kasar anjing. Baru lu sabetin. Dimarahin. Gue gak pernah ya kaya gitu. Karena itu bicara ahlak. Ahlak nomor 1. Adal. Tapi kalo dia nakal bikin ibunya nangis mulu gimana? Yang penting gak durhakan sama ibu. Ah itu durhakan. Jadi berlaku gak sih? Bikin nangis ibu kan durhakan. Bisa udah dibilangin sekali. Masih terus-terusan gitu. Berarti kan iya. Berarti lu harusnya ngejelasin ke istri lu. Gak usah dibikin. Maksudnya gak usah dibawa ke hati. Anak biarin aja dibiarin. Gak usah lu gitu. Iya ntar. Amat. Ini dia nungguin kita bukan? Bukan kan? Amat. Wadalan bininya kaya gitu. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Sangin mulu gue capek. Udah liarin anak laki. Amat ini. Amat ini. Amat Alika. Wah. Perang dunia kaya sama Alika. Baru amat anak yang urus. Iya tuh anak kayaknya gak tau. Udah deh. Lu lagi ngurus gue capek. Udah cukup nih guys. Oh Sela dia. Cocoknya sama Sela. Ya Sela. Kalau sama Selwa. Eh sama Selwa. Sela sama Salwa. Ayo lu urus deh anak lu. Gala kalau dia ya. Gak kalau Sela. Kalau menurut gue. Kalau Alika. Galakan lu. Kalau sama suami. Kalau kata gue. Lebih tegas. Kata gue ini. Ntar jadi mama rempong. Mama rempong tuh gimana? Yang ape-ape nih. Ini bawa bekel nih. Bawa nih. Gue tuh udah keliatan kak dari sekarang. Kalau misalnya kayak pergi. Misalnya nih gue sama keluarga gue pergi gitu. Gue ngga terlalu yang se-haptic itu loh. Kalau mau pergi. Beda sama anak. Lu ketemu anak. Lu ketemu anak. Lu kalau mana. Lu kita baca nih. Ntar lu kalau punya anak lu. Tonton lagi video ini ya. Nanti nih guys. Gue nanti gak ya gitu. Tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Senin-senin. 22 guys. Tanggal 22 Januari guys. Keseenggaknya kalau gak bawa rice cooker. Bawa itu yang apa namanya. Kotak makan yang gede. Iya. Itu buat nasi. Itu satu rice cooker semua dimasukin. Iya. Bawa lauk banyak. Piknik. Dia demen piknik. Dia demen piknik. Kalo kata gue sih. Nah emang waktu itu yang MRT baru jadi. Yang berpiknik siapet. Yang mana? Keluar karpet. Rame orang-orang di MRT. Pas baru buka MRT. Ntar lu jadi tau deh. Nanti lu. Tuh. Kalau dibayangkan lu ntar emang lu gimana? Gak. Kalau kata gue gue gak se-repot itu gitu maksudnya. Iya. Karena emang gue tuh orangnya gak se-rajin banget itu loh. Ngerti gak sih? Kelihatan sih. Ini lu mau repot orangnya. Gak rajin tapi mau repot. Kita sering ngeliat kelepotan. Kita ngeliatnya kadang. Duduk ke penuh. Gitu. Kalau anak lu gak mau makan nih. GTM. Lu gimana? Gue diemin dulu biar dia lapar sendiri. Ntar juga makan. Oke. Ntar gue pasin nih video. 22 Januari. Gak. 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 Kalau anak gue GTM. Kalau semangka nanti. Oh ayah loh. Pas gue start loh. Gak. Gak. Dia gak bakal galak sama anak ya. Kalau kata gue. Kata gue dia yang diboong-boongin orang sama anak tau. Iya. Terus serahin ke istri. Gak. Lu sering boongin bunda lu. Gak. Cumpah karma ya. Karma lu. Gak. Gede. Ntar lah. Karmanya lo dibikin nangis sama anak lu. Bapak gue gak pernah nangis. Enggak. Karma nya dari lu. Lu ke lu. Iya kan berubah pak. Mak nya. Lu bikin nangis. Nah iya bisa jadi. Iya kalau gue gak pernah nangis. Bapak gue ngulis. Tapi kan maknya nangis Kak. Bisa jadi nanti anaknya lebih badung dari dia lagi gitu. Karena duduk sama maknya. Gak. Gue modelnya kayaknya model bapak bapak Fanny ya. Bapak Fanny apa? Bapak Fanny. Di rumah, nonton TV, baca koran, gitu lho. Nih, Ainer tipe apa? Yang tak pernah hilang marah. Tak pernah hilang marah. Tak pernah hilang marah. Kalau GTM itu banyak faktor, katanya. Tapi kalau misalnya anak kecil itu kan apa-apa harus disiplin ya. Setahu gue ya, apa-apa itu harus disiplin. Kayak jam tidur, misalnya tidurnya kurang. Itu ngaruh ke makan. Ketinggi juga ngaruh. Ketinggi, iya, ke nutrisinya apa segala macam, penyerapannya. Udah gitu misalnya dia lagi saryawan, kita nggak tahu, tubuh gigi. Banyak lah faktornya gitu. Misalnya giginya sakit nih. Kalau gue tahu gigi lo sakit, kan gue kasih misalnya yang ketimbang es krim atau apa. Biar ininya reda gitu sakitnya. Tapi kan anak bocah, belum bisa ngomong kan dia nggak mau aja gitu. Kita nggak tahu, nah itu pusing. Nggak mau nangis. Kalau kata gue belum tahu. Apa nih salmon? Salmon! Jos gandos kotos kotos sapole! Nyobain, enak banget. Tidak kata gue yang bikin enak emanginya. Ada bau-bau wangi yang... Gak di segar nggak enak? Bikin segar ya? Iya. Tapi segilas itu kuahnya kayak ini, tahu? Kayak koko bandeng gitu. Iya bener. Iya bener. Gabusnya apa bukan? Bandeng yang kuning ya? Iya. Pindang bening. Ada pindang bening. Iya kayak gitu. Tapi kalau Mas Abi... Udah, yuk. Oke guys segitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau misalnya kalian mau dibikinin komen. Kalau mau dibikinin kantin-kantin selanjutnya, komen aja di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye kalian! Sampai ketemu. Tapi aneh juga tuh kalau mau dibikinin kantin.